Intro Ini yang dikhawatirkan Nabi dunia Aku khawatir dengan dunia Yang aku khawatirkan terjadi kepada kalian Inilah dunia Yang kalian bersaing untuk mendapatkannya Dengan cara apapun Ini yang dikhawatirkan Nabi Untuk bersaing dalam rakyat dunia Lihat kalau sudah orang berbuat dunia itu Agama yang dijual Allah yang dijual Nabi yang dijual Nabi Muhammad Gelar pecinta Nabi pun ternyata hanya untuk kepentingan Kepentingan dunia baginya Sebab kalau tidak pakai gelar Nabi Tidak akan laku Sehingga Allah gelarnya Nabi Membawa nama Nabi dan sebagainya Nabi dijual Untuk mendapatkan dunia Allah dijual pakai sumpah Dalam urusan dagang kecil saja Sumpah Allah dipakai Tunggangi Allah Kendarai agama Untuk mencap Mendapatkan dunia Itu kan kekejian Jika orang kafir Quraish waktu itu adalah menyembah berhala Tujuannya menuju kepada Allah Salah Tapi ini menggunakan Allah untuk sampai kepada berhala Berhala dunia-dunia ini lebih kecem lagi Maka muncullah orang-orang bermusuhan dengan saudara Berobot kekuasaan dengan tidak memperhatikan etika Kejam, serem Bahkan orang-orang semacam ini digambarkan oleh Nabi Jadi gambarannya Kalau sudah orang Tepat daya Atau cinta ngejar dunia itu Maka Menyeramkan sampai digambarkan oleh Bagi Nabi Tidaklah Dua serigala Yang lagi lapar-laparnya Dilepas di gerombolan kambing Itu lebih menakutkan daripada itu manusia yang rakus kepada dunia dan tahta Coba suruh bayangin dulu Serigala yang lapar Satu serigala lapar saja sudah mengerikan Tapi ini dua serigala yang lapar Serigala itu punya karakter Kalau melihat temannya itu mendapatkan Dia tidak terima Dia sudah menggigit di mulutnya kambing Melihat temannya yang gigit kambing Dia ingin merebut Terus Jadi cepat rusak itu Satu kerombolan kambing Nah ini Ternyata Nabi menyebutkan Orang yang Tamak kepada dunia dan tahta Tahta dan dunia Nah Tidak lebih menyeramkan daripada serigala Apa lebih Serigala tidak lebih menakutkan Serigala lapar tidak lebih menakutkan daripada orang ini Jadi orang seperti ini lebih jahat Lebih serem Lebih kejam daripada serigala Betul Yang dibunuh siapa Yang dihancurkan siapa Tidak peduli Nah ini khawatirkan Nabi Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa sahbihi wa salam Terima kasih telah menonton